Peringatan Hari Anti-Narkotika Nasional atau HANI yang diperingati setiap tanggal 26 Juni dihadiri langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli. Bertempat di Aula PKK Kota Jambi Senin 27 Juni 2022 pagi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menghadiri peringatan Hari Anti-Narkotika Nasional atau HANI tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Farid menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kota Jambi ini. Selain itu, dirinya juga mengajak agar masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam memberantas peredaran narkotika khususnya di Kota Jambi. Pada prinsipnya, kami selaku wakil rakyat menghubung upaya pemerintah dan dunia internasional untuk memberantas peredaran narkotika khususnya. Karena masa depan bangsa ini, masa depan Provinsi Jambi dan Kota Jambi tergantung kepada anak-anak negeri nasi muda yang berharap untuk menyambung kota estafet. Sesuai dengan instruksi dari pidatnya Bapak Presiden Jokowi tadi, bahwa kita harus kerja cepat, kerja hebat dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Kami selaku masyarakat mengajak kepada sebetul elemen masyarakat juga tentunya untuk sama-sama memerangi narkotika ini. Karena kita ketahui peredaran narkotika khususnya di Provinsi Jambi dan di Kota Jambi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata juga. Jadi memang harus fokus dan serius. Kami mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk fokus memerangi narkotika yang ada di Kota Jambi khususnya. Terima kasih telah menonton!